Angkat tangan. Serius Lucel? Om Medi kirain. Gak ya. Mashell selesai. Selesai. Beneran selesai. Kalian sudah mendapatkan kombinasi flavor atau texture yang kalian harus aplikasikan ke hidangan kalian masing-masing. Tapi, we're gonna play a little game. I knew it. It's not just going to be another challenge. Game apa sih, Chef kira-kira? Oh, what is this? Hmm, game apalagi, Chef? Banyak amat gamenya deh kemarin. Untuk di round pertama ini, kami akan memberikan kesempatan untuk kalian karena kalian akan masak beradu cepat satu sama lain. Wah, cepat-cepetan. Tapi, enak-enakan gak ya? Total waktu untuk round pertama adalah 30 menit. Waduh, 30 menit. Punya aku tuh battery and springy and require a long baking time. Well, I have a bad feeling for me. Tapi, jika ada dari kalian yang bisa selesai sebelum 30 menit, kalian bisa angkat tangan dan kami akan cicip. Aduh, Chef, kenapa gak ngomongnya dari awal? Kayak gini kan strategi aku jadi berubah. Dan jika it's good enough, kalian bisa skip round kedua, kalian langsung aman, otomatis, bebas dari pressure test. Dan kami akan hanya mencicipi dua orang. Wah, dengerin game ya, aku harus lolos di round pertama supaya aku gak usah masak di round kedua. Wah, sebenarnya di challenge ini kita harus cepat-cepetan nih. Siapa yang cepat, dia food testing. Kalau bagus, aman. Orang pertama, qualified. Masak, berhenti semuanya. Kita langsung masuk round kedua. Jelas? Yes, Chef. I think I couldn't make it to the first round. Aku percaya banget, tapi yaudahlah, hopefully dua orang yang maju pertama, makanannya is not good enough, jadi aku bisa kesempatan untuk naik langsung. Kalau misalnya aku harus buat something sour and crunchy dalam waktu yang cepat, itu agak susah sih, Chef. Kayaknya ini terlalu menguntungkan buat Arsian, De. Kalian bebas tentunya ke pantry, memilih dan berbelanja bahan-bahan yang kalian benar-benar butuhkan, dan juga utensil room. Waktu memasak kalian, 30 menit. Dan itu dimulai dari... Sekarang. Waktu memasak kalian, 30 menit. Dan itu dimulai dari... Sekarang. Karena cepet-cepetan, akhirnya aku putusin tiramisu. Karena menurut aku itu bikinnya cepet, dan kalau kita bisa cepet, pasti selesai dulu. Walau waktunya terbatas dan cepet-cepetan, aku nggak pengen bikin makanan yang asal-asalan. Aku pengen bikin masakan yang proper dan juga enak. Jadi aku putusin buat bikin Korean chicken dan juga summer salad. Karena aku dapet spicy and fruity, aku langsung kepikiran buat bikin ceviche. Yaitu terbuat dari raw scallop yang dimarinate with something spicy, dan fruity-nya bakal jadi kondimen di atasnya. springy and buttery. Aku sering makan medelins sambil ngeteh atau ngopi sore, dan kayaknya flavor combination-nya itu sesuai dengan challenge hari ini. So, I decided to make that. Karena saya dapet smoky and savory, langkah pertama sih harusnya saya bikin asap dulu. Dapet smoky and savory, nggak masalah. Kayaknya saya mau bikin smoked salmon aja. Pake sour cream. Kalau minces sih, pengennya sih sweet and nutty. Karena diset banget. Palito, coba buat saya. Bisa mantap nih hasilnya. Dapat bahan sweet and nutty sebenarnya agak sedikit bingung pertama awal ya. Karena aku terlalu fokus ke sweet-nya. Tapi, setelah pikir-pikir lagi, ternyata itu only like flavor companion. So, it's alright. Jadi, aku kali ini akan masak beef skewer dengan peanut butter. Eh, peanut sauce. Kalau aku bilang, sekarang semuanya nggak ada kesulitan sih. I think top 6 sudah tahu semua harus gimana. Jadi, they have their own trouble lah. Ketika aku udah mulai prosesnya, aku baru sadar nih, ternyata makanan aku itu nggak secepet itu. Kesulitan yang aku dapat itu, aku harus potong-potong bahannya, aku harus goreng, aku harus marinasi, dan itu bener-bener ngabisin waktu banget. Menurut aku, bitter and sweet ini salah satu yang paling gampang. So, thank you, Victor. Aku langsung ambil lady finger, dip it in coffee, dan aku bikin adonan sabayon dan kocok cream cheese with mascarpone. Since aku ngerasa yang lain pasti bikin sesuatu yang lebih ribet, aku yakin aku menjadi orang pertama yang bakal dipanggil. Menurut aku sih, pemilihan makanan aku cukup smart ya, karena ceviche bisa bener-bener nge-highlight fruity dan spicy-nya, dan nggak komplikasi sama sekali sebenernya. Sebelum 30 menit, aku udah pasti selesai. Menurut aku, kayaknya si Victor salah dikasih aku. Sebenernya, ini sangat mudah untuk aku. Kalau aku tahu bahwa ini cepet-cepetan, aku udah pasti milih bitter and sweet, atau nggak spicy and fruity. Kayaknya, ini terlalu menguntungkan buat Arsian deh. Pecepetan masak boleh sih hari ini, tapi again, at the end of the day, it has to be the right flavor and also right texture. Key from a good madeleine itu, it has to be nice, buttery, and juga fluffy. Jadi, aku spend most of the time untuk cream the butter and sugar, jadi nanti adonannya itu sesuai yang seperti aku, dengan ekspektasinya. Wow, kamu sangat mudah. Sangat mudah. Kalau kamu bisa bikin the nice and perfect, moist, buttery, and springy madeleine, without any b****, without any condiment, just dust it with something, it can still win, ya? Ya, siap. Setelah asap sudah jadi, itu saya tutup, pakai container, supaya asapnya nggak kemana-mana. Sisa waktunya tinggal 15 menit. Ya, siap. Ada yang sudah selesai? Mashell, really? Buru 15 menit, Mashell angkat tangan. Serius, Lucel? Oh, Medi, kirain, Mashell selesai. Selesai. Beneran selesai? Like right now? Ya. Baru berjalan 15 menit, Mashell udah angkat tangan, dan jelas-jelas madeleine aku tuh baru banget masuk oven. Wah, fix. Aku nggak lolos round 1. Wah, ini sih kekuatan Tuhan. aku juga kaget 15 menit udah selesai. Oke, Mashell, selesai? Selesai, Chef. Oke, silahkan langsung. Depan. Wow, ini berapa? Menit ke 15? Mashell, 15 menit udah selesai. Well, paling cepat bukan berarti paling bagus sih. Ya, ada khawatir dikit sih, takutnya rasanya ini nggak konpoint. tapi kan yang penting selesai dulu lah ya. So, ini? Tiramisu, Chef. Yakin? Biternya dari cocoa powder? Cocoa powder sama liquid untuk iya, coffee-nya. Sweet-nya? Sweet-nya itu dari layer emas kakon dan sabah ini. Mashell buat tiramisu. You're very smart, Mashell. You're very smart. Yah, nggak heran bikin tiramisu cepat. Lady finger-nya aja udah tinggal ambil, nggak perlu bikin. Saya juga bisa. Mungkin 10 menit buat saya. Tapi emang belum sempat di-chill di fridge. Tapi emang belum sempat di-chill. Iya, karena saya ngejar waktu. judulnya kamu adalah? Sweet and bitter. Tiramisu, 15 minutes. Mungkin sabayonya bisa di-wip lagi dan juga lebih padat ya. The flavor, coffee's there, rum's there, bitterness-nya pun juga ada, sweetness-nya pun juga oke, tapi kurang balance. See, Mashell, your sabayang need more work as well. So that's why jangan keburu-buru dong. Yeah, to me, for bitter and sweet, bitter-nya masih agak kurang. Kamu bisa tambahkan shave dark chocolate. Sebenarnya bisa kamu tambahkan sedikit. But it's a good thing though. This is a good dish, very smart. Kita harus discuss dulu. Oke. Oke, Mashell, setuju, very smart dish. Bitter, sweet, tiramisu is bitter and sweet. This is nice, enak, sangat setuju. Untuk tema bitter and sweet, kamu masih bisa naikin lagi bitterness dari kofinya. Di sini lebih ke sweet. Dan setuju dengan the mascarpone sama sabayona masih bisa lebih cook, lebih solid, lebih padat when you cook. Lebih padat dan lebih whip. jadi it's not too runny. But in general, in 15 minutes, you can whip this up. It's good. Very smart dish. Yay, finally, dibilang smart juga aku di sini. Oke, saatnya kita akan berdiskusi ya. Ya, keyakinan aku naiklah jadi 7 dari 10. Oke, Mashell. Masih belum? So sorry. Wah, sayang banget Mashell seandainya tadi kopinya kamu pekatin lagi. I'm sure you will nail the bitter and sweet concept. Hai, bikin tiramisu. Udah paling gampang. Lah, udah gitu kopi kemanisan. Hah, gak tau deh. too. Terima kasih.